Diminta mundur supporter sejak lama, PSS akhiri masa kerja dengan Rumadi. PSS Sleman secara resmi mengumumkan berakhirnya masa kerja Direktur Operasional PT Putra Sleman, Antonius Rumadi, keputusan tersebut diambil murni berdasar pertimbangan manajerial dari jajaran petinggi PT PSS. Dalam rilis yang didapatkan media, Rabu, tanggal 15 November 2023, disebutkan Manajemen dan Board of Direktur, BOD, PT PSS mengucapkan terima kasih atas kontribusi serta kerja keras Rumadi. Ia dinilai memberikan kontribusi kepada Laskar Sembada selama masa bakti. PSS berharap Rumadi bisa sukses dalam hal apapun yang dijalani di kemudian hari, PSS Sleman di sisi lain akan terus berproses menjadi klub yang lebih baik ke depannya. Direktur Marketing dan Bisnis PSS, Yoni Arseto menyebutkan bahwa keputusan menyudahi kerjasama dengan Rumadi adalah keputusan petinggi PT PSS. Hal tersebut merupakan keputusan Dirut, Direktur Utama, dan Komut, tandas Yoni singkat ketika dikonfirmasi. Rumadi berada di PSS sejak berkiprah di Liga 2 beberapa tahun lalu, ia sempat tak aktif di PSS namun kembali masuk saat masa transisi setelah terjadi perubahan tampuk kepemimpinan di bawah konsorsium Agus Projo. Beberapa waktu terakhir desakan untuk menyudahi kerjasama dengan Rumadi muncul dari tribun Stadion Maguwo Harjo. PSS fans menghendaki penyegaran di tubuh manajemen karena menilai prestasi yang tak kunjung membaik selama ini. Banner beberapa kali terbentang saat laga kandang PSS di paru pertama musim ini, Rumadi sendiri diketahui sudah tak pernah berada di Maguwo Harjo saat PSS berlaga kandang.